Bukannya menghentikan reklamasi, malah pemerintah Indonesia mendorong proyek National Capital Integrated Coastal Development, NCICD atau Pembangunan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara dengan bantuan pemerintah Belanda yang diluncurkan pada bulan Desember 2014. Master Plan Proyek NCICD akan membangun tanggul laut sepanjang 33 km yang menutup Teluk Jakarta dan membangun tambahan 33 pulau reklamasi lain dengan total kebutuhan pasir mencapai 1 miliar meter kubik dengan berbentuk Garuda. Berbagai ahli yang independen dan kritis menilai NCICD bukan solusi masalah tata air Jakarta, malah justru memperparah kondisi air di Jakarta dan merusak lingkungan dengan pencemaran dan sedimentasi di wilayah Teluk yang ditutup. Dampak tanggul laut raksasa akan mengubah pola arus saat ini dan mengurus 3 pulau kecil bersejarah yang terdekat yaitu gugusan pulau onrus, pulau cipir, pulau kelor, dan pulau bidadari yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Dampak lainnya, 25 ribu lebih nelayan dan 50 ribu masyarakat pesisir lainnya termasuk perempuan dan anak-anak akan tergusur dari ruang kehidupannya di pesisir Jakarta. Berdasarkan riset yang dilakukan 3 LSM asal Belanda, proyek NCICD awalnya sebagai bantuan, tetapi berubah menjadi upaya mengeruk keuntungan bagi perusahaan multinasional sektor perairan asal Belanda. Ancaman utama banjir Jakarta setidaknya disebabkan oleh 2 masalah, yaitu penurunan muka tanah yang mencapai 7-26 cm per tahun dan kenaikan muka air laut. 2 masalah ini akan menyebabkan bencana banjir bandang yang berasal dari meluapnya air sungai, dan bencana banjir ob yang berasal dari air laut. Penurunan muka tanah diakibatkan oleh penyedotan air tanah yang berlebih karena tidak adanya sistem air perpipaan. Hal ini juga diakibatkan karena privatisasi pengelolaan air sejak era Orde Baru, yang mana menyebabkan harga air mahal tidak dapat diakses dengan mudah dan kualitas air yang sangat buruk. Solusi untuk Jakarta Reklamasi dan tangguh laut bukan solusi masalah pengelolaan air Jakarta. Sebaliknya, reklamasi dan tangguh laut akan menjadi masalah itu sendiri. Masalah utama Jakarta adalah penurunan muka tanah. Terdapat 3 solusi terbaik dan termurah untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah. Pertama, pengalaman Tokyo dan Bangkok menghentikan penurunan muka tanah dengan cara menghentikan pemakaian air tanah dan memastikan hak atas air minum untuk setiap orang. Bahkan, ahli hidrologi Belanda, Jan Yap Brinkman menyatakan menghentikan penggunaan air tanah adalah solusi termudah dan termurah dalam menghadapi tenggelamnya Jakarta oleh ancaman bencana banjir ob. Solusi kedua adalah memastikan pengelolaan air di 13 sungai secara baik dan benar dengan membangun instalasi pengelolaan air minum serta pengelolaan air limbah dan air dry nussel. Solusi ketiga adalah menghentikan reklamasi karena dua solusi sebelumnya akan menjadi sia-sia kalau pemerintah tidak menghentikan pembangunan reklamasi 17 pulau buatan dan membatalkan proyek tanggul laut untuk memberikan ruang bagi air sungai bebas mengalir menuju lautan. Namun tetap perlu tindakan khusus dan segera atau urgent membangun tanggul di pantai untuk wilayah tertentu yang mengalami amblesan tanah yang penurunannya mencapai lebih dari 28 cm per tahun untuk menahan banjirop dari laut. Dengan ini Jakarta dapat mengatasi masalah ancaman banjir.